Israel bisa hancur dalam semalam kerjasama Iran dan Rusia bahaya serius yang bisa membuat Sionis musnah. Pada nama terrezim Zionis, Israel menyebut kerjasama Rusia dan Iran sebagai sebuah bahaya serius bagi rezim ini. Dalam wawancara dengan televisi berbahasa Rusia, RTVI mengklaim Iran adalah sebuah negara yang berbahaya yang juga menjadi lawan dari Israel. Dan realitas bahwa Rusia bekerjasama dengan Iran adalah mimpi buruk yang membahayakan seluruh dunia, terutama Israel dan Amerika. Pada saat yang sama, penanaman terrezim Zionis menyinggung tuduhan penggunaan drone buatan Iran oleh pasukan Rusia di Ukraina. Iran diketahui membantu penuh Rusia untuk mengalahkan para musuh di barat. Sementara itu, Tel Aviv menegaskan tidak akan pernah memberi bantuan kepada Ukraina karena hal itu bisa menjadi bumerang. Sebelumnya, Iran berulang kali membantah pengiriman persenjataan. Namun, pada faktanya, Iran mengirimkan banyak sekali senjata dan juga drone ke Rusia untuk membantu menghabisi barat yang terus ikut campur. Sementara itu, Rusia sudah memperingatkan kepada Israel bahwa segala bentuk militer ke Ukraina akan memberikan kerusakan serius pada hubungan Mosbo dan Tel Aviv. Dan bisa saja Rusia menyerang Israel kapanpun jika hal itu terjadi. Putin terbang ke Teheran untuk bertemu Presiden Iran dan Erdogan. Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan tiba di Teheran pada hari Selasa untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Iran, Emrahim Raisi, dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Ini akan menjadi perjalanan luar negeri keduanya sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina pada 24 Februari. Pada akhir Juni, Putin mengunjungi Turmenistan dan Tajikistan untuk bertemu para pemimpin negara dan menghadiri KTT Kaspian ke-6 di mana Iran juga ambil bagian. Negosiasi trilateral di ibu kota Iran akan diadakan sebagai bagian dari apa yang disebut proses perdamaian Astana yang diluncurkan Moskow, Teheran, dan Ankara pada 2017. Dengan tujuan mencapai penyelesaian damai untuk konflik di Syria. Menurut Kremlin, ketiga kapal negara akan membahas langkah-langkah untuk sepenuhnya memberantas sarang terorisme internasional di Syria, fasilitas proses perdamaian antar Syria, dan solusi masyarakat kemanusiaan termasuk rekonstruksi pasca konflik. Putin, Raisi, dan Erdogan akan mengeluarkan pernyataan bersama setelah negosiasi. Papar adjudan Presiden Rusia Yuri Usakov pada hari Senin, dia menambahkan rancangannya telah disiapkan. Pembicaraan bilateral antara para pemimpin juga akan berlangsung, sementara Putin juga diperkirakan bertemu pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Komeini. Selama pertemuan itu, Presiden Rusia dan lawan bicaranya akan membahas situasi di sekitar pembicaraan yang macet tentang pemulihan kesepakatan nuklir Iran. Perdagangan juga akan menjadi agenda dengan Moskow dan Teheran mempersiapkan kesepakatan kerjasama besar yang baru. Papar Usakov, Iran adalah mitra penting Rusia. Hubungan kami bersahabat memiliki sejarah berabad-abad dan berkembang sangat efektif di banyak bidang. Kedua belah pihak memiliki rencana membawa kerjasama bilateral ke tingkat yang baru, tingkat kemitraan strategis. Sekretaris PES Kremlin Dmitry Pesko yang sebelumnya memberikan wawancara kepada media Iran mengatakan perdagangan antara Rusia dan Iran telah melampaui 4 miliar USD pada 2021 dan tumbuh sebesar 31 persen dalam 4 bulan pertama tahun ini. Dengan Rusia dan Iran menjadi salah satu negara yang paling terkena sanksi di dunia, Pesko menyatakan keyakinannya bahwa kedua negara akan mampu membawa hubungan yang akan memungkinkan mereka meminimalkan dampak pembatasan internasional terhadap ekonomi mereka. Ketika datang ke Ukraina, Menteri Lungan Negeri Iran Hossein Amir Abdullahin menjelaskan Teheran tidak akan memberikan bantuan kepada salah satu pihak yang berkonflik karena percaya konflik itu harus dihentikan. Dengan mengatakan demikian, dia membantah klaim Amerika Serikat bahwa negaranya berencana menyediakan Rusia dengan ratusan drone termasuk drone tempur. Pada saat yang sama, Raisi telah mengatakan dalam beberapa kesempatan bahwa Teheran siap berkontribusi pada resolusi diplomatik konflik Ukraina. Pertemuan bilateral Putin dengan Erdogan diperkirakan menyentuh masalah ekspot gandum Ukraina dari pelabuhan Laut Hitam menurut Ushakov. Turki yang menyatakan dirinya sebagai negara netral dalam hal situasi di Ukraina telah terlibat dalam berbagai inisiatif penyelesaian masalah. Baru-baru ini, Turki menjadi tuan rumah konsultasi multilateral tentang masalah gandum dengan partisipasi Rusia, Ukraina, dan PBB. Ketahanan pangan juga menjadi salah satu topik utama percakapan telepon antara Putin dan Erdogan. Mekan lalu, pemimpin Turki mengatakan pada saat itu sudah waktunya bagi PBB untuk mengambil tindakan untuk rencana mengenai pembentukan koridor aman melalui Laut Hitam. Pada Maret, Istanbul menjadi tuan rumah pusaran penting negosiasi damai antara Kiev dan Moskow. Pada Menteri Rezim Zionis Israel menyebut kerjasama Rusia dan Iran sebagai sebuah bahaya serius bagi Rezim ini. Dalam mewawancara dengan televisi berbahasa Rusia, RTVI mengklaim Iran adalah sebuah negara yang berbahaya yang juga menjadi lawan dari Israel. Dan realitas bahwa Rusia bekerjasama dengan Iran adalah mimpi buruk yang membahayakan seluruh dunia, terutama Israel dan Amerika. Pada saat yang sama, penanaman Rezim Zionis menyinggung tuduhan penggunaan drone buatan Iran oleh pasukan Rusia di Ukraina. Karena Iran diketahui membantu penuh Rusia untuk mengalahkan para musuh di barat. Sementara itu, Tel Aviv menegaskan tidak akan pernah memberi bantuan kepada Ukraina karena hal itu bisa menjadi bumerang. Sebelumnya, Iran berulang kali membantah pengiriman persenjataan. Namun, pada faktanya, Iran mengirimkan banyak sekali senjata dan juga drone ke Rusia untuk membantu menghabisi barat yang terus ikut campur. Sementara itu, Rusia sudah memperingatkan kepada Israel bahwa segala bentuk militer ke Ukraina akan memberikan kerusakan serius pada hubungan Moskow dan Tel Aviv. Dan bisa saja Rusia menyerang Israel kapanpun jika hal itu terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!